Ibu Gemitria Stutik, Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, bersama Kepala BBP BAP Jepara Supito, menerima kunjungan kerja Tim Kementerian Sekretariat Negara, Kemen Setnek, RI, Sekretariat Militer Presiden, Setmil Pres, di BBP BAP Jepara, dalam rangka verifikasi dan peninjauan lapangan usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Wirakarya dengan nominator Anton Marbianta, dengan judul Inovasi Pengembangan Budidaya Bandeng Sistem Instensif Berbasis Klaster, untuk pengembangan ekonomi masyarakat pesisir, di Kabupaten Jepara. Turut hadir Laksma TNI Ibayutri Kuncoro SMM, CHRM, Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Sekretariat Militer Presiden, beserta rombongan, Insinyur Umi Windriani, Pengawas Perikanan Utama, Komandan Kodim 0719, Jepara Letkol Infantri Mohamad Husnur Rofik, ASN BBP BAP Jepara, PLN, Penyeluh Perikanan, Dinas Perikanan Jepara, Bapeda Jepara, PT Bumi Jati Power dan Pogdakan penerima manfaat klaster Budidaya Bandeng di Ujung Watu Jepara. Apa yang sudah dihasilkan teman-teman Jepara tadi sudah cukup banyak luar biasa sekali konstitusinya untuk memanjukan sektor perikanan Budidaya. Sangat-sangat bermanfaat program ini dan tentunya saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman, Pak Anton dan tim bagaimana program Plaster ini menjadi program kumpulan dan harapan kami sebetulnya apa yang diupayakan hari ini Ini verifikasi nanti mungkin juga dengan langsung paparan dan peninjuan di lapangan ini memberikan penilaian seperti itu kepada Pak Baju gambaran bahwa memang sehayatnya beliau untuk mendapatkan bila karya. Tentunya dari stakeholder dan manusia dari teman-teman dari Dina, dari Pak Beda, Pak PLN yang sudah kolaborasi yang cukup baik dengan tim. Terima kasih atas sambutan yang begitu hangat, semoga kegiatan verifikasi bernyataan. Ada plot dari saya, jadi sebenarnya tingkat jasa seseorang ini tidak bisa dinilai oleh orang itu sendiri, jadi lebih dinilai oleh orang lain. Jadi kita inilah yang nanti menilai Mas Anton gara-gara bisa menilai masyarakatnya. Nah, ini adalah Sartial Jalan Wina Karya. Jadi sesuai Pasar 18, secara khusus bagian penghormatan, Sartial Jalan Wina Karya adalah berjasa dalam memberikan Dharma Bakti yang besar kepada negara dan bangsa Indonesia sehingga dapat dijadikan telat dan bagi orang lain. Mas Anton, nanti harapan saya kalau ini memang nanti dianudrakan ke Mas Anton, nah ini dijaga, Marwahe dijaga. Pertama dari 5 komponen yang menjadi SOP kami, yang pertama dari kolisionalitas, kemudian kemanfaatan, manajemen resiko, kolaborasi, kemudian dianudrakan data. Terus biasanya 2 ton, hasilnya setelah di keluarga bisa jadi 5 ton, luar biasa. Setelah selesai acara presentasi dan pendalaman materi oleh calon penerima, dilanjutkan dengan peninjauan ke lapangan yakni Pokdakan Maju Jaya dan Pokdakan Sido Maju II di Desa Ujung Watu Donorejo, Jepara. Tim verifikasi pada peninjauan lapangan tersebut bisa langsung berinteraksi dan bertanya berbagai hal terkait dengan dampak dan peran serta klaster budidaya bandeng dalam peningkatan produksi budidaya dan memberikan efek positif bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan bagi pembudidaya. Serta membuka lapangan kerja bagi ibu-ibu dengan mengolah ikan bandeng hasil budidaya menjadi produk olahan, seperti otak-otak bandeng, bandeng presto, abon bandeng dan lainnya. Terima kasih telah menonton!